Ustaz, kemarin siang dan siaran TV yang memberitakan bahwa pemerintah menangkapi para pengemis di suatu daerah dan menjelaskan bahwa karena pengemis itu penghasilannya sampai 5 juta sebulan apakah dalam Islam memberikan penangkapan para pengemis? Pada yang paling begini soal penghasilan pengemis ya memang bukan hanya 5 juta pernah sasarkan ada yang berpenghasilan 1 bulan 26 juta pengemis ini bersama penelitian dan saya sendiri tahu ketika saya masih menjabat di WIN sana itu akak sering, bukan akak sering, setiap hari itu ada pengemis yang saya kebang, dia juga kebang bukan utang penghasilan, tapi menimpan uang pengemis pengemis di depan WIN serampai waktu itu masih ya dan saya mendapat laporan dari penelitian di Jakarta pengemis itu dalam sekitar ya pokoknya yang di bawah lampu trafik-trafik lain itu itu setiap stop itu ada 2.000 min nah berkah dikali stop? berarti satu hari berapa? itu dihitung satu bulan ada 26 juta di daerah Medura ada namanya desa yang satu desa itu pengemis baik, begini tapi pesan Al-Qur'annya kepada pengemis jangan kau bentak, jangan kau hargit menangkap itu karena jenis bentak atau enggak ini jadi pengemis kan juga butuh uang, butuh penghasilan jika dia pantas kemis, ya sudah, enggak apa-apa tapi kalau tidak pantas, ya sudah jauh nilis kemarin ada yang datang ke rumah saya tiba-tiba akrab sekali oh akrab, tahu nama saya pada saya tidak tahu hari pertama kali, pokoknya tahu terus ngobrol banyak, ternyata kemudian mengeluarkan proposal minta dana nah ini alasannya saya tahu penipuan ini bukan untuk kepentingan umum tapi ini hanya modus tapi ya, bagaimana? ya saya beri sepantasnya sebagaimana ya selayangnya orang umis ya walaupun tentu lebih banyak memang umis model itu lebih banyak hasilnya lebih banyak tapi, kalau yang bertanya ini kok ditangkapi apa boleh? ya pemerintah gini pemerintah tentu punya kebijaksaan kebijakan ditangkap untuk disantungi untuk diberi pengarahan diberi penjelasan supaya tidak menjadi pengemis karena mungkin ya bukaan saya yang ditangkapi itu yang muda-muda atau yang sehat-sehat yang kuat-kuat kalau yang tua yang cacat yang mundur ya tentu ya memang mereka tidak bisa selain umis ya biar pengemis tapi ini Tangan di atas menurut ya apa yang saya tahu ya di negara-negara yang negara Arab yang saya tahu yang sudah makmur itu memang tidak ada pengemis karena pemerintah tangannya terbuka untuk menurut santunan tangannya terbuka untuk mengupai rakyat yang tidak mampu disantungi di OPM hampir semuanya ya negara-negara Arab itu begitu jadi orang yang tidak mampu itu mendapatkan gaji bukan gaji ya santunan dan Indonesia sebenarnya mampu ya walaupun rakyatnya banyak tapi pengasarnya kan juga banyak tapi ya tergantung cara mengolah keuangan negara